Polras Bangkalan, Madura, Jawa Timur akhirnya menetapkan 7 orang sebagai tersangka pasca ledakan mortir yang menyebabkan sejumlah orang terluka dan 1 orang tewas. Pasca meledaknya mortir di desa Banyuajuh, kecamatan Kamal, kebupaten Bangkalan, Madura, Jumat lalu hingga menyebabkan 6 orang alami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia petugas kepolisian langsung mengamankan 7 orang di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi maupun olah TKP kejadian ketujuh orang yang diamankan polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketujuh pelaku memiliki peran yang berbeda-beda di mana 4 orang membantu menyelam ke dasar laut untuk mengambil benda mortir 1 orang sebagai pembeli dan 2 orang karyawan pengepul barang rongsokan. Mortir yang sudah berada di tempat pengepul kemudian dibongkar dan dilas hingga menimbulkan panas dan terjadilah sebuah ledakan. Bahwa polis mantalan sudah menetapkan 7 orang tersangka dari peristiwa meledaknya bahan-bedak di kejambatan kamar. Barang bukti berupa tali, gas oksigen, tabung gas, selanglas diamankan polisi. Sementara 4 mortir maupun selongsongan dibawa petugas ke Laboratorium Forensik Polda, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 1 Ayat 1 Pasal 359 KUHP Undang-Undang tentang penyimpanan bahan peledak nomor 12 tahun 1985 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Bangkalan Madura, Dimas Farid Abdul Rahim TV One mengabarkan.